Kita duduk di parlemen di DPR ini bukan menjadi prestasi, tapi menjadi bagaimana ujian kita untuk bisa lulus enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Wira Hadi Kusuma dalam program Wira Corner. Saat ini Wira Corner akan membahas mengenai harapan baru untuk DPRD baru. Jadi hasil pleno KPU pada Mei 2019 telah menyatakan bahwa 47 dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung itu adalah wajah-wajah baru. Kita berharap untuk DPRD baru nanti pastinya bisa membawa aspirasi rakyat yang diamanakan kepada mereka. Nah, saat ini di sejauh Rilis TV, kami sudah mengundang salah satu wajah baru nantinya di DPRD Provinsi Lampung. Dia adalah Bapak atau Bang lah ya, Bang Wahrul Pauji Silalahi. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang di DPRD TV. Siap, siap. Sebelumnya selamat dulu ini pada Bang Wahrul Pauji yang telah menerima amanah dari rakyat untuk 5 tahun ke depan yang insya Allah pada September ya, Bang Wahrul akan dilantik untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Lampung. Nah, sesuai dengan yang saya omongkan tadi, Bang Wahrul, dengan adanya wajah-wajah baru DPRD Provinsi Lampung, harapan-harapan masyarakat, ekspektasi masyarakat, tentunya juga terutama konstituen Anda, pasti berharap banyak untuk wakil rakyat. Apa sih yang akan Anda lakukan nanti ketika menjadi DPRD, anggota DPRD Provinsi Lampung nantinya? Bisa disampaikan, Bang? Iya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih nih atas penghargaannya dari kandil Korner Wira, ya Wira Korner, ya. Yang sudah menyempatkan atau memberikan panggung di Wira Korner. Nah, soal bagaimana kerja-kerja kita nanti memang dari dulu kan kita sudah lahir dan tumbuh dan dibesarkan dalam perjuangan rakyat, maka kita sangat tahu betul bagaimana persoalan-persoalan rakyat, bagaimana kegelisan-kegelisan rakyat hari ini, kan gitu. Nah, karena saya juga sebagai pengacara yang notabene adalah pengacara rakyat, ya, maka saya akan fokus bagaimana kerja-kerja ini bagaimana untuk membela terhadap pelindungan hukum bagi rakyat, kan gitu, kan. Karena memang masih banyak rakyat-rakyat kita hari ini yang jauh aksesnya untuk mendapatkan keadilan. Nah, Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk Allah pilih kita bersama rakyat dalam konteks amanah DPRD ini, maka kita bagaimana untuk betul-betul untuk bekerja, bagaimana untuk betul-betul memperjuangkan, ya, kan, masalah-masalah hukum, khususnya bagi rakyat di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung, Lampung Selatan, kan gitu, kan. Itu, maka kemudian, soal bagaimana perlindungan hukum, soal bagaimana bantuan hukum, soal bagaimana keadaan hukum, itu bukan hanya untuk orang kaya, para penguasa, dan orang-orang yang punya duit, kan gitu, kan. Tapi juga orang miskin, yang nggak ada saudara polisi, yang nggak ada saudara jaksa, hakim, ya, kan, yang buta hukum, nggak punya duit, tapi juga harus mampu mendapatkan keadilan dan posisi yang baik di dalam hukum. Itu mungkin, Bang Wira. Jadi nantinya, sesuai fungsi DPR, dekan salah satunya legislasi, Anda akan membuat perda perlindungan hukum, atau memang perda itu sudah, atau ingin menggerakkan perda itu, karena kan memang, setahu saya, Anda ini kan cukup terkenal di Provinsi Lampung, Anda ini kan mantan direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, kan, dan pernah juga diundang di Mata Nazwa, ya, mengenai kiprah Anda di, di LBH saat itu, saya ingat saat itu. Nah, Anda akan melakukan apa nanti? Apa akan ingin membuat produk hukum, untuk perlindungan hukum kepada rakyat? Iya. Jadi, Bang Wira, dulu 2012, pada saat saya menjadi Direktur LBH Lampung, saya pernah mengajukan yang namanya bersama DPRD Provinsi, bersama stakeholder dan kawan-kawan sipil society, untuk mendorong perda bantuan hukum. Maka, kita munculkan dulu naskah akademik, peraturan daerah bantuan hukum untuk orang miskin, sesuai dengan turunan dari amanah undang-undang bantuan hukum, kan, gitu. Nah, Alhamdulillah, secara regulasi perda itu sudah disahkan, ya, kan, gitu. Nah, tapi memang secara operasional, nah, ini menjadi masalah, kan, gitu. Secara operasional di lapangan, maka kemudian, ini yang harus kita lebih dorong, bagaimana nanti, di gubernur yang baru ini juga, punya komitmen yang baik dan tinggi, untuk bagaimana operasionalnya perda bantuan hukum tadi, kan, gitu. Karena secara regulasi perdanya sudah ada, tapi kok masih mandek, kan, gitu, kan. Nah, ini ada apa? Artinya, ini juga harus peran dari pihak eksekutif, kan, gitu. Nah, ini yang menjadi fokus kita untuk bagaimana mendorong, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua bagaimana, kasus-kasus rakyat ini juga masih banyak yang buntu atau berhenti di masalah-masalah grassroots, kan, gitu, kan. Baik kepada perusahaan, baik kepada pemerintah. Maka, kemudian, ini menjadi harus posisi-posisi wakil rakyat ini, ya. Para-para pejuang rakyat ini harus bisa bagaimana mencari solusi, kan, gitu, kan. Maka, kemudian, jadi wakil rakyat ini, ya, dia harus betul-betul bisa berjuang, kan, gitu, kan. Jangan cuma nama-namanya doang, ya, kan, nah, tapi bagaimana dia bisa menuntaskan secara baik dan secara benar posisi-posisi rakyat, ya, gitu. Untuk bagaimana membuat kesimbangan antara pihak perusahaan dan pihak-pihak negara yang lain, kan, gitu, untuk posisi keadilan mereka. Nah, ini, ya, mudah-mudahan nanti dengan Allah kirim amanah ini, ya, bisa bermanfaat buat masyarakat yang banyak, lah, masyarakat yang luas. Dan kita udah siap lahir batin untuk bagaimana betul-betul berjuang dalam posisi rakyat. Bukan posisi tawar-menawar, bukan komisi, apa, apa namanya, bukan posisi dalam menegosiasi untuk, ya, kan, ini banyak juga. Masalah-masalah di DPR, ya, kan, sohangat, ya, kan, dia kemudian pelan-pelan menghilang, kan, gitu, kan. Tanpa target masalah rakyat, selesainya masalah rakyat itu, kita nggak tahu di mana. Nah, mudah-mudahan dengan wajah-wajah baru tadi, dengan impian-impian baru, dengan semangat baru, ya, kan, gitu, betul-betul dewan-dewan ini menjadi keterwakilan rakyat, lah, dalam memperjuangkan, ya, hukum, ekonomi, ya, kesehatan pendidikan, dan sebagainya. Itu mungkin, Bang Wira. Sangat mulia cita-cita Anda, sih. Memang benar, kan, banyak rakyat yang tidak mendapat perlindungan hukum, dapat pengawalan hukum juga dari pemerintah. Hanya, memang, kan, ini Anda belum masuk, belum dilantik, proses lantikan, tapi banyak kabar juga, kan, rumor-rumor yang terjadi di luar bahwa ketika sudah masuk sistem, akan melempem. Ketika sudah banyaknya godaan-godaan yang terhadap, tidak dapat kita kumpiri, sudah banyak juga kita membaca dan mendengar, melihat anggota legislator yang tertangkap karena melakukan korupsi. Nah, untuk apa yang akan Anda bentingi untuk menahan godaan-godaan tersebut? Oh, ini pertanyaan yang sangat menarik, Bang Wira. Memang luar biasa, Wira Corner ini. Jadi, semua itu akan bisa diselesaikan dengan iman, ya kan, gitu. Maka, kemudian, dengan iman kita ini masih kuat, ya kan, bahwa Allah SWT melihat semua kegiatan kita, bagaimana mulut kita, bagaimana tangan kita, ya kan, bagaimana seluruh tubuh kita ini. Selagi kita masih dalam taat sama Allah SWT, maka kita akan sukses, ya, jaya dunia dan akhirat, kan, gitu. Maka, kemudian, dalam kita memperjuangkan rakyat ini, ya kan, kita akan begitu nikmat, begitu bahagia, melakukan bisa bermanfaat sama orang banyak, kan, gitu. Dan kemudian juga dalam yang konteks tadi disampaikan oleh Bang Wira, ya insya Allah, lah, kalau kita ini jaga badan kita, jaga tubuh kita, maka Allah kan jaga kita, kan, dalam semua hal, lah, yang notaben, yang negatif dalam proses itu. Bahwa justru, apa namanya, itu menjadi ujian, kan, gitu, kan. Dan kita duduk di parlemen di DPR ini bukan menjadi prestasi, kan, gitu, tapi menjadi bagaimana ujian kita untuk bisa lulus enggak, kan, gitu, kan. Yang Allah kirim ujian amanah untuk kita tadi itu, maka kemudian, ya, kuncinya adalah iman, kan, gitu. Karena selagi kita ini masih jaga sholat lima waktu, kita di masjid, tepat waktu, ya, lagi jaga sholat duha kita, sholat malam kita, insya Allah, semua itu bisa kita inilah. Karena kita takut sama Allah, kan, gitu, kan, disamping memang kita bagaimana menghormati amanah-amanah dari rakyat ini tadi, kan, gitu. Kalau sampai nanti Allah marah, bahaya juga, ya, kan. Insya Allah. Ya, ya, nanti Wira Kondar akan mencatat. Ya Allah, insya Allah. Semoga, semoga memang apa yang Anda katakan nanti dibuktikan dalam kinerja Anda. Dan kami akan support itu. Nah, saya juga ingin mengulik tentang sejarah Anda ketika menjadi Direktur LBH. Saya mendengar banyak juga Anda melakukan advokasi terhadap, ya, permasalahan-permasalahan rakyat. Nah, dalam bersinggungan dengan hukum itu, apa sih yang paling Anda ingat saat membela kasus apa, gitu, saat itu? Yang menurut, yang Anda kan advokat, kan, dan apa yang paling Anda ingat, kasus apa yang paling menyentuh perasaan Anda sampai sekarang diingat, itu? Rata-rata kalau kasus di LBH itu, karena itu sangat masih terekam dengan baik, ya, kan, gitu. Karena memang semua punya masalah, ya, kan, gitu, di rakyat ini. Baik dia para petani, para petambak, para nelayan, kan, gitu, kan. Semua punya penderitaan dan semua dalam porsi kekurangan. Baik kekurangan, baik kekurangan akses informasi, baik kekurangan jaringan, baik kekurangan, apa namanya, kekurangan pengetahuan, kan, gitu, kan. Bahkan kekurangan duit, kan, gitu, kan. Maka bisa dipastikan semua masalah yang ada di LBH itu sangat tersentuh sebenarnya, banggara, kan, gitu, kan. Tapi yang paling konflik-konflik besar yang pernah kita tanganinya sangat luar biasa memang harus kita akui, misalkan seperti konflik, apa, di Pasena, ya, Beratasena, ya, kemudian konflik register 45, konflik perubahan patung, apa namanya, di Lampung Selatan, ya, nah, ini luar biasa memang, apa namanya, apa, daya, daya, daya tumburnya, ya, baik rakyat masih mempunyai posisi dengan kita, gitu, loh. Yang sampai saat ini, ya, masih tereng-ngiang, ya, kan, gitu, kan. Bagaimana proses perjuangan untuk keluar dari, apa, masalah-masalah yang ada di rakyat itu, kan, gitu. Karena rakyat ini kan berpikir bahwa sebagai pengacara ini dia, kita ini bisa segala-galanya, kan, gitu. Padahal porsi sebenarnya kita ini porsi di, hanya di hukum, kan, gitu. Maka konsep ada di LBH dulu kan ada namanya konsep bantuan hukum struktural, kan, gitu, kan. Bagaimana dia di samping sidang secara litigasi, tapi juga dia membelas secara non-litigasi, kan, gitu, kan. Bagaimana pemberdayaannya, bagaimana penguatan organisasinya, kan, gitu, kan. Bagaimana misalkan kita juga mengundang, kan, dulu, kan. Bang Wira misalkan mengisi materi jurnalis ke para petani-petani petambah kita, kan, gitu. Nah, bagaimana cara membuat berita, kan, gitu, kan. Artinya, ke situ yang kita lebih, ini, kan. Kemudian bagaimana kita mendorong agar bibit-bibit untuk pertanian yang bisa lancar. Jadi, advokasinya tidak hanya di hukum aja, kan, Wira. Tapi juga soal advokasi kebijakan dan akses, kan, gitu. Bagaimana akses pasar pertaniannya, kan, gitu, kan. Bagaimana produksi infrastruktur pertanian itu juga kita garap. Maka, apa, rakyat itu memang mandiri secara hukum politik dan ekonomi. Gitu, kan, Wira. Ya, menarik sekali berbincang dengan Anda. Masih banyak pertanyaannya akan saya ajukan kepada Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.